Mana Pak tanggapannya berhadap mengungkap kasus kejadian yang kepanjang kemerkosan ini? Sebagai masyarakat Kota Lubuk Kelinggau, kita mengapresiasi langkah dari Satres BIMPORES Lubuk Kelinggau mengungkap upaya kasus perampokan disertai ruda paksa ini. Sehingga keresahan-keresahan warga, khususnya masyarakat tambah baru terhadap peristiwa ini peristiwa yang sangat viral berhasil diungkap oleh jajaran Satres BIMPORES Lubuk Kelinggau dengan waktu cepat. Bahkan kita mengapresiasi pelaku diambil tindakan tegas, karena menurut kita hal-hal yang dilakukan oleh pelaku tersebut tidak manusiawi lagi dan lebih cenderung kepada perbuatan seperti yang dilakukan oleh hewan. Dan kita berharap pelaku dapat dijerat dengan pasal yang segera-seratnya, bahkan kalau bisa untuk pelaku ini dikebiri, karena sudah sangat meresahkan. Karena itu bukan hanya terjadi pada satu kali, tapi namun juga untuk yang kedua kali dilakukan oleh pelaku. Artinya pelaku ini memang melakukan hal-hal tersebut tanpa dipikirkan lagi. Terima kasih. Ini saya berada di depan PORES Lubuk Kelinggau, yang banyak kiriman papan bunga, ucapan terima kasih kepada PORES Lubuk Kelinggau, peserta jajaran atau tim macan yang telah mengungkapkan kasus pemotosaan dan perampokan yang terjadi di Kelurahan Tambah Baru. Dan seperti kita lihat ini, mulai dari gerbang sebelah kiri PORES, ini ucapan dari masyarakat Kelurahan Tambah Baru, jadi ini ucapan langsung dari masyarakat Kelurahan Tambah Baru, yang mengucapkan terima kasih atas rungkapnya kasus tersebut. Kemudian ini ada Herman Rotan, Selanjutnya, juga ada ucapan dari pemerintah, tokoh adat, pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat Kelurahan Tambah Baru, yang juga mengucapkan terima kasih. Kemudian juga ada dari CP Linggau Bisa Tim, jadi mereka berterima kasih kepada PORES Lubuk Linggau, yang telah berhasil mengungkap kasus pemotosaan di Kelurahan Tambah Baru, Kecamatan Lubulingga Utara 1. Kemudian ini juga ada ucapan dari terima kasih dari Wismaki dan Hotel 929, juga ada dari segenap masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan Tambah Baru, ini atas nama Joko Ngadnong, kemudian ini dari Camat Lubulinggau Utara 1, juga dari, kita lihat ini, ini dari pengusaha, ketua DPD, pengusaha dan juga ketua partai ya, ini dari Haji Rahmat Hidayat atau Yopi Karim, ketua DPD Partai Nasdem Kota Lubulinggau, kemudian juga dari Hotel Cleopatra, ini ada dari Komisi 3 DPRD Kota Lubulinggau, Pak Wan Sari Sarjana Ekonomi, jadi ini DPR juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada PORES Lubulinggau yang telah mengungkapkan kasus ini, ini juga ada dari Camat Lubulinggau Utara 2, dari Kunti Maharani, STMT juga, kemudian ini ada dari Kristina, anggota DPRD dari Partai Golkar, jadi ini ucapannya, kemudian di dalam juga ada, selamat dan sukses atas lengkap kasus yang dilakukan oleh PORES Lubulinggau, terkait kasus penampokan dan pemerkosaan di Kelorahan Taba Baru, Kecamatan Lubulinggau Utara 1. Seperti kita ketahui bahwa kasus ini menjadi persatian masyarakat, karena para pelaku sangat kejam, bukan hanya mengambil harta benda berupa handphone, laptop, dan uang sederhana 4 juta, tapi menudai seorang mahasiswi yang saat itu sedang sendirian di rumahnya. Jadi, dan pelaku, satu-satunya pelaku yang melakukan aksi tersebut telah berhasil ditangkap dan ditindak tegas oleh Tim Macan PORES Lubulinggau. Demikianlah laporan kami hari ini, kita akan kembali dengan video-video selanjutnya. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan